salam otomotif kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para berada semua dimanapun anda berada nah ini ada motor Honda CBR all yang di bagian akhirnya itu cepat tekor drop dan mati nah untuk permasalahan seperti itu seperti biasa sebetulnya di jalur yang harus kita cek adalah di jalur arus pengisian arus AC dari spool dan juga arus DC arus keluaran dari kiprok atau regulatornya Nah untuk ukuran di angka tersebut itu di angka 12-15 pol AC dari spool dan pol DC keluaran dari kiproknya Oke para berada semua kita akan coba hidupkan motor ini dan kita akan cek dengan dua cara ya yang pertama kita cek manual yang kedua adalah kita akan coba cek dengan menggunakan alat multitester kita akan ukur untuk berapa ukuran yang normal atau tidaknya di jalur pengisian motor Honda CBR 150 ini Oke para berada semua kita akan coba untuk cek manual dulu ya di tutorialnya penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki motor Honda CBR 150 yang cepat tekor di bagian ati cek di bagian spool dan kiproknya oke nah ini sebelum kita untuk melakukan pengecekan kita akan coba kenalan dulu untuk arti atau fungsi jalur warna kabelnya kita akan posisikan dulu kamera biar lebih bagus dan jelas ya Oke para berada semua kita akan terangkan satu persatu nah di bagian atas sebelah kanan ini kabel warna hijau ini adalah sebagai jalur masa atau ground nah ini pastikan terpasang ke bodi atau rangka motor ya seperti itu jadi sekali lagi untuk kabel warna hijau besar ini di bagian atas kanan nah ini adalah sebagai jalur atau groundnya kiprok ini pastikan terpasang atau tertempel ke bodi atau rangka motor nah kemudian di bagian kabel warna merah garis putih nah ini adalah sebagai jalur atau arus keluaran dari kiprok atau regulator yang masuk menuju ke bagian plus aki langsung ini harusnya arus DC ya kalau yang kabel hijau ini tidak ada arusnya Oke untuk kabel warna merah garis putih adalah sebagai arus keluaran dari kiprok atau regulator dengan arus DC dan ukurannya harus di angka 12-15 pol DC itu menandakan jalur pengisiannya yang normal Oke kemudian di bagian bawah nah ini ada tiga kabel bagian kiri bawah tengah bawah dan juga di bagian bawah sebelah kanan nah ini ketiganya adalah sebagai jalur atau arus pengisian dari spol ya Nah untuk arus ini ketiganya itu adalah jalurnya arus AC nah untuk ukurannya tadi sudah kita sebutkan ini harus di angka 12-15 pol AC itu yang normal baik yang kabel ini 12 dan 3 intinya ini yang ketiga ini adalah arus pengisian semuanya Oke kita akan coba cek untuk jalur kelima kabel ini dengan cara cek manual terlebih dahulu barangkali para berada semua tidak menggunakan multitester atau tidak mempunyai multitester ya setidaknya kalau misalkan kita cek secara manual itu ada tanda-tanda kerusakan biasanya kalau lampunya redup nah biasanya itu punya yang lemah yang harus kita persiapkan adalah lampu heating atau lampu sen nah seperti ini eh paham ya Hai yang pertama kita memerlukan massa togol ini kita tancap di kabel warna hijau Oke ini tanpa menggunakan aki ya karena untuk akinya lagi kita charger atau kita cas kemudian langkah selanjutnya kita cek arus dari spol ketiganya nah ini arus pengisian dari spol apakah ada arusnya atau tidak Nah kalau misalkan semuanya ada arus setidaknya kita bisa mengetahui bahwa spol ini masih sedikit normal tapi untuk memastikan normal tidaknya nanti kita akan gunakan multitester ya oke kunci kontak tanpa di on kan ini posisi kontak on apa posisi kontaknya itu diopkan ya seperti itu ini posisi kontaknya kita opkan kita cukup engkol saja di bagian kickstarter nya kalau misalkan lampu ini hidup berarti untuk jalur masa kiprok atau groundnya kiprok ini terpasang ke bodi atau rangka motor untuk kabel hijau dan arus pengisian arus AC dari spol itu ada arusnya sekali lagi kita belum bisa menentukan apakah arus pengisiannya ini normal atau tidak kita coba engkol dulu nih nah ini di bagian lampu rating hidup nah selanjutnya kita pindahkan untuk kabel yang mengecekan ini ke kabel kuning yang di bagian tengah ya untuk kabel hijau tetap kita pasangkan karena kita memerlukan masa untuk pengecekannya nah barusan di bagian lampu rating atau lampu sennya itu hidup maka untuk jalur masanya normal ya tidak ada masalah dan masa ini bisa juga salah satu penyebab yang menyebabkan aki itu cepat tekor atau drop gara-gara masa kiprok tidak terpasang atau tertempel ke bodi rangka motor ini lemah ya lampunya nih bagian tengah lemah ini untuk dugaan sementara adalah di bagian spol pengisiannya yang bermasalah nih tapi kita akan mencoba cek nanti dengan multitester oke ini satu lagi kita cek nah ini juga lemah ya yang bagus bagus cuma di bagian ini nih paling kiri atas ya jadi yang lebih bagus yang ini kalau yang dua ini agak lemah nih sekarang kita akan coba cek arus DC keluaran dari kiprok atau regulatornya nah untuk arus keluaran dari kiprok atau regulatornya ini sistem arus pengisian aki itu berubah menjadi DC ya ya ini kabel warna kabel warna merah garis putih ini menuju ke kiprok atau apa menuju ke jalur plus aki ya seperti itu oke kita coba engkol nah kalau misalkan tidak itu maka di bagian kiprok ini rusak ya paham ya seperti itu jadi sekali lagi kita cek terlebih dahulu di bagian spol yang ketiga ini pastikan untuk jalur masanya itu normal nah kemudian yang satunya kita cek arus keluaran dari kiprok atau regulator yaitu arus DC dengan kabel warna merah garis putih nah ini untuk arus pengisiannya itu harus ada keluar nah kalau misalkan tidak ada keluar di bagian kiprok atau regulator ini berarti permasalahan adalah di bagian kiproknya yang apa yang rusak karena tadi setidaknya kita sudah cek ketiga arus pengisian dan jalur masa kiprok ini normal oke caranya kita coba engkol tanpa kontak dionkan nah ini sudah kita cek semua ya para brother semua berarti untuk jalur ini semua normal tapi tidak tahu apakah ini pengisiannya normal atau tidak setidaknya kita cek manual itu ada arusnya dan motor ini pasti bisa tetap hidup ini tanpa menggunakan aki ya ini bisa dilihat karena untuk akhirnya lagi kita charger nah untuk mengukur di bagian 10 pengisian dari bawah kalau kita menggunakan multitester maka kita harus ukur dengan arus AC ya ini arus AC kalau yang ada ukurannya di angka 20 maka kita ukur di angka 20 nah kalau misalkan tidak ada berarti kita harus di angka 50 jangan di angka 10 nanti kalau misalkan di angkat 10 bisa-bisa di bagian alat ini itu jebol ya oke ini posisinya arus AC di angka 50 begitu juga yang DC di angka 50 ini untuk arus AC kita ukur untuk arus pengisian dari 10 ya sebelum masuk ke kiprok kabel yang kuning tadi yang sudah kita jelaskan atau sudah kita cek terlebih dahulu dengan cara manual nah ini di bagian ini ada jalur plus yang merah ini ini ke bagian kabel warna kuning ketiganya kemudian yang negatifnya ini jalurnya jalur ke masa oke kita akan coba hidupkan dulu motor ini oke jalur plus kita ke bagian kuning ya satu kemudian yang bagian negatifnya kita ke kabel warna hijau oke mohon maaf kita kerjanya sendirian ini kita pancam nah ini para brother semua bisa dilihat untuk arus pengisian dari bawah nah ini naik turun di angka 5656 ya oke kita coba gaspol nih nah ini malah turun oke berarti permasalahan adalah di bagian 10 pengisian itu lemah ya oke paham seperti ini nah ini naik lagi 78 nah ini 5 ya 5656 kita coba gas nah ini turun oke sudah bisa disimpulkan bahwa arus pengisiannya itu lemah untuk kabel warna kuning yang ini nih oke kita coba yang bagian tengah kalau yang hijau tetap karena kita memerlukan masa nah ini para brother semua bisa dilihat nah ini di angka 54567 nah ini naik turun ke angka 45 kalau yang tadi di angka 56 ya oke oke oh ini naik lagi di angka 56 oh di angka 6 bertahan oke kita coba gaspol oke kemudian yang satunya nah ini kita coba cek nah ini untuk di bagian pengisian di angka 5 5 ya ini normal di 5 nih oke 56 56 nah ini sudah dipastikan di bagian kiprok atau regulator apa di bagian 10 pengisian ini lemah nah kemudian untuk pengecekan di jalur keluaran dari kiprok atau regulator kita pindahkan di bagian ini di bagian multitester ke angka 50V DC karena arusnya arus DC kalau yang kabel hijau di kiproknya tetap ya kita pasangkan seperti ini nah biasanya untuk kiproknya itu akan panas juga nah ini panas ya untuk kiproknya untuk arus pengisian ini di angka 15-16 ya sebetulnya ini normal cuman ini di bagian 10 nya yang bermasalah ini untuk kiproknya upper pole nah ini di angka 16-17 oke kalau misalkan kiprok yang jelek untuk di bagian angka ini itu tidak bisa naik di angka 10-15 kalau ini untuk kiproknya masih tetap bisa kita gunakan ini masih aman jadi permasalahan adalah di bagian 10 nya yang ukurannya itu kurang dari 12-15 pol AC ya oke apabila ada yang ditanyakan silahkan para brother semua tulis di kolom komentar kita belajar bersama disitu dan jangan lupa mau untuk bantu subscribe nya semoga channel ini bisa semakin bermanfaat nah ini untuk kiprok regulatornya sangat panas sekali ini seharusnya hangat ya oke terima kasih selamat siang dan salam otomotif selamat menikmati